Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Zulham ya Dua pembahasan yang pertama tentang jama' sholat Kemudian yang kedua tadi kita tentang badal umroh untuk orang yang sakit Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen ketiga, kita akan membahas tentang nazar teman-teman nanti Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Uduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan besen-besen kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Pabila antara musumannya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut para agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum Wa'alaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ustadz, saya bernazar memberi makan orang Bolehkah saya ganti dengan memberi uang yang senilai? Mohon panjarain Ustadz Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang berbahagia, rahimani, warahmatullahi wabarakatuh Nadar, ya, sebagaimana pernah dijelaskan juga Bahwa itu merupakan, ya, yang disyarki dalam agama kita Amal atau ibadah untuk mendekat dirinya kepada Allah SWT Hanya saja nazar ini, sebagaimana kata Nabi SAW Hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja Artinya apa? Ya, ketika dia bernazar, ya, kalau terjadi sesuatu ataupun tidak Ya, kalau terjadi dia lakukan Kalau tidak, tidak dia lakukan Maka seorang muslim, ya, tetap dia beribadah kepada Allah Apapun kondisinya Tapi kalau nazar sudah diucapkan Maka wajib atas orang yang bernazar tersebut Menunaikan nazarnya Ini hukumnya wajib Hukumnya adalah wajib Sebagaimana Allah mengatakan Dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka Dan di antara batu taqarub kepada Allah SWT Mendekat dirinya kepada Allah SWT Nah, ini pertanyaannya adalah ketika dia bernazar memberi makan Nazarnya ialah memberi makan Kemudian, ya, dalam prakteknya Dia memberikan uang senilai Tentunya sebaiknya Dia menunaikan nazarnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan Yang dia nazarkan Kalau memang dia nazarkan memberi makan Maka berilah makan Itulah cara yang terbaik untuk menunaikan nazarnya Itu juga tidak sulit, ya Apa umpah memberi makan untuk 10 orang, 20 orang umpah yang dia nazarkan Dia bisa membeli nasi kotak Nasi bungkus, dia kasih kepada pakir miskin Atau anak yatim, atau orang yang membutuhkan Selesai nazaran tersebut Ya, karena kalau menggunakan uang Menggunakan uang Belum tentu uang tersebut dipakai untuk makan Ini yang kita khawatirkan Karena niat kita ialah memberi makan Bukan memberi uang Memberi makan ialah memberikan makanan Untuk dimakan Dan sebagai Ya, memberi kekuatan kepada orang yang memakannya Tapi kalau kita kasih uang dengan senilai Dihawatirkan apa ini Uang Bukan dibudangan untuk makan Takutnya beli pulsa Apalagi sampai top up game Dan semisalnya Takutlah seperti itu Maka tunaikanlah Ya, nazar kita Sesuai dengan yang kita harapkan Memberi makan Kasih kepada orang yang membutuhkan Berbeda kalau seandainya Ya, kita sudah bernajar Atau aku bernajar memberi bantuan kepada Orang fakir miskin Berarti banyak pilihannya Ya, makanan, uang, pakaian Ini merupakan bantuan Tapi kalau memang niat di awal Yang memberikan makan Berarti mengenyangkan mereka Memberikan makanan pokok kepada mereka Ini yang harus ditunaikan Ya Atau ya bisa jadi dia batalkan nazar yang pertama Maka dia harus membayar Vidya Ya, atau membayar kafaro Harus membayar kafaro Ya Ada pun ya Kalau dia merubahnya Maka sebaiknya tidak Tetap-tap ditunaikan nazar dia dengan cara Memberikan makanan Kepada orang yang Membutuhkan Ini lebih utama Ini lebih utama Ada pun kalau memberikan uang Khawatirnya tidak sesuai dengan Yang dia nazarkan Yang kita khawatir Ialah tidak asal nazarnya tersebut Karena tidak sesuai dengan Yang dia lakukan Sesuai dengan yang dia nazarkan Yang dia ucapkan Yang seharus memberi makan Kepada fakir miskin Melalui memberikan uang Kepada mereka Meskipun harganya sendiri Wallahu ta'ala A'lam Ya, syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya Nah teman-teman Terkait nazar ya teman-teman Memang kalau kita sudah menazar itu Memang diharuskan untuk menunaikan Kalau memang kita nazar itu Sudah menyampaikan Atau sudah mengatakan Atau sudah mengucapkan Lebih baiknya Kita tunaikan itu dengan Sesuai dengan apa yang kita ucapkan Contoh ini adalah Memberi makan orang ya Nah, kalau semisalnya diganti Dengan uang ya Yang dikhawatirkan adalah Uang tersebut Bukan untuk makan Yang bisa saja untuk keperluan lain Jadi memang dianjurkan Kalau kita memang Bernajaran untuk memberi makan Maka Kita Berikan Berupa makanan Bukan Berupa uang Nah karena tadi Dikhawatirkan Uang tersebut Bukan digunakan untuk makan Tapi digunakan untuk hal yang lain Maka langkah baiknya Menunaikan sesuai dengan Apa yang kita nazarkan Ketika kita Bernazar pada saat itu Ya Ya Allah Teman-teman Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pudulia Agar kami bisa terus Proposional untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin majak juga Untuk bergabung di program Halusan dengan cara Chatkan more Whatsapp 085-296-67-1046 Bila teman-teman semuanya Meniliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Akhirnya saya rucar di bersama Seluruh kerjaan-kerjaan Bertugas pamit untuk diri Mohon maaf Wabila ada salah kata kita Akhiri dengan doa Kafratul Majelis Subhanallahumma bihamdika Shulallahillahi ilaih Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh